Halo teman baca, kembali lagi di senior behind the book, tempat kita menggali lebih dalam proses dibalik sebuah buku. Kembali lagi bersama aku, Fatwa, yang akan menemani kalian menggali proses seorang penulis yang sebenarnya udah pernah dua kali ini menjadi guest speaker di senior behind the book ini. Nah mungkin langsung aja kita sama-sama present, Kak Koyiro Triad. Halo teman baca, kita ketemu lagi. Betul sekali, nah mungkin teman-teman di rumah penasaran kenapa sih orang-orang ini lagi yang diundang. Untuk yang pertama kalau bisa kita recall ya, yang pertama sebenarnya lebih ke membicarakan gimana background Kak Triad dari yang tadinya konten kreator menjadi penulis. Terus itu di behind the book pertama membicarakan itu, terus yang kedua proses dibalik karya sebuah buku kolaborasi ya. Dan yang ketiga ini kita mengundang Kak Triad lagi karena Kak Triad ini berhasil membuat bukunya menjadi bestseller hanya dalam waktu tujuh hari teman-teman. Tujuh hari doang ya, Alhamdulillah. Mungkin karena teman-teman juga pastinya udah kenal dengan Kak Triad, pertanyaan aku yang pertama langsung aja. Nyangka atau enggak? Oh kalau di, apa di mana di guna? Nyangka atau enggak? Nyangka. Oh nyangka ya, malah nyangka ternyata. Jumawa sekali. Bukan seperti itu, tapi kayaknya pernah enggak sih ngerasain fase dimana udah nyoba berkali-kali tapi kok gagal terus ya? Kok beberapa tahun ini dikasih sedih terus ya? Kadang kalau kita lagi banyak nangis, karena kita suka, ya Allah ini gue udah siap bahagia, kapan nih bahagianya? Sering enggak sih ngerasainya gitu? Kayak udah lama nih, derita-derita terus kapan sih bahagianya? Waktunya tahun depan bakalan bahagia deh gitu. Atau mungkin kalau kita kebanyakan ketawa, ya kayaknya besok aja mau nangis nih. Dan aku mungkin di 2-3 tahun belakangan, aku udah ngalamin banyak banget fase-fase terberat. Fase dimana, mungkin teman-teman baca semua di rumah baru kenal aku dari ayah ini arahnya kemana ya? Tapi mereka enggak tahu kalau aku sudah gagal di 5 buku sebelumnya. Betul. Sebenarnya enggak bisa dibilang gagal secara total mungkin ya. Tapi tidak seberhasil sekarang, tidak senendang ke sekarang. Mungkin aku, as I recall tadi, Kak Trian menyebutkan bahwa ini tuh tidak terlepas dari proses Kak Trian di belakangnya gitu ya. Tapi aku belum akan menuju ke belakang dulu. Aku mau menuju ke gimana sih rasanya yang pada akhirnya yang tadi ngederita nih langsung kayak wah gitu. Gimana rasanya? Rasanya kayak gak bisa dideskripsikan lagi. Oke. Kalian pernah enggak sih ngerasain hari dimana pengen senyum aja sepanjang hari? Pengen ketawa aja gitu. Pengen ngerayain sekecil-kecilnya apa yang berhasil kalian raih gitu loh. Kayak, pernah enggak sih dalam sehari ratusan bahkan ribuan komentar terima kasih masuk. Dan itu sangat lesing sih. Dan itu sangat apa ya, jadi bikin aku ngerasa jauh lebih hidup tau. Beneran? Bener-bener kayak ini berkah banget. Iya. Dan mungkin berkahnya ini lebih kepada Kak Trian yang menyadari bahwa ternyata yang senang disini, yang terbawa senang. Bukan karena bukunya bestseller aja, tapi bukunya banyak dibaca dan didengar dan menemani dan memeluk pembacanya. Itu sih poinnya. Jadi akhirnya buku ini bisa ketemu sama orang-orang yang beneran lagi capek. Gitu. Oh my God, kita baru awal deh sangat deep ya. Oke teman-teman, bener tadi kata Kak Trian bahwa mungkin kebanyakan teman-teman baru mengenal Kak Trian lewat bukunya The, yang berjudul Ayah Ini Arahnya Kemana ya. Nah mungkin aku mau langsung lanjut nih ke belakang. Berapa buku yang Kak Trian lewati untuk mencapai buku dengan titel bestseller ini? Lima. Lima? Lima buku yang aku ciptakan, mungkin ratusan atau puluhan buku yang sudah aku habiskan bacanya, dan banyak banget cerita-cerita tragis yang aku denger, banyak banget sekitar yang aku lihat dan aku analisis. Dari buku pertama, 2022. 2022 itu bulan April. Buku keduanya Oktober, 2022 juga. Buku ketiganya, yang seri pertama dari ini Anak Ecil yang Kehilangan Pundaknya itu di Maret 2023. Buku ketiga, buku keempat, keempatnya itu di 2024 Februari, Februari 2024. Buku kelimanya itu di Mei 2024, dan ini buku keenamnya di September 2024. Masih dalam satu tahun yang sama. Iya. Karena pernah gak sih kalian ngerasa kayak, aduh, ayo dong aku pengen ngabisin banyak jatah gagalnya gue gitu. Nah itu yang aku alami selama menulis gitu, karena kayak, aku tahu Tuhan gak bakal ngasih aku gagal terlalu banyak. That's why kayak, makanya tadi aku bisa bilang, ini nyangka banget, aku ada di titik ini karena, ya aku rasa sudah terlalu baik. It's worth the pain lah ya. Iya. Sangat sepadan dengan lukanya ya. Iya. Oh my god. Tapi menarik sekali sih, dengan kutipan bahwa Katrian menghabiskan jatah gagal gitu ya. So you keep trying, terus, wow sekali. Selalu dibilang, emang lu gak capek lah gitu. Emang lu gak, udah kenapa nulis semuanya, ngapain ya. Ngapain sih gitu sih. Udah lah, kerja yang benar aja. No, bukan itu tujuanku. Tujuanku nulis bukan sekedar, nama ku dikenal, sekedar cari konsumen, cari pembaca. Enggak. Aku pengen mewujudkan doa dari nama ayahku yang dititipkan ke aku. Apa itu? Hoyerul itu kan asalkatnya dari Hoyerunas Anfa'uhum Lina Si. Itu nama pemberian ayahku. Yang artinya manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Dan aku mencoba seumur hidupku buat mewujudkan doa itu. Mengabulkan doa itu. Gitu. Keren sekali ya Katrian ini teman-teman. Ya ampun. Cukup merinding ya. Ternyata dari sebuah nama. Tapi ini loh, fun fact-nya memang sebuah nama itu somehow entah itu diberikannya secara ya sengaja. Kan kadang ada orang yang misalkan kasih nama cuman sebatas dari singkatan nama orang. Bukannya digabungin kan ada yang kayak gitu. Cuman memang anaknya tuh entah termanifestasikan pasti bakal akan menjadi seperti itu sih. Kayak misalnya mungkin aku bisa masuk dikit ya. Misalkan nama aku fatwa. Itu tuh ternyata aku temen menjadi orang yang suka berfatwa. Bahkan. Rilet kan? Rilet sekali. Aku menjadi seorang yang tanpa diminta kadang suka sekali memberi nasihat gitu. Memberikan advice, memberikan sebuah kata-kata yang mungkin orang lain butuhin atau mungkin juga enggak. Cuma kadang itu sih yang buat aku struggle juga untuk kayak kalau orang enggak minta dinasihati enggak usah gitu. Itu PR kamu. Iya betul, itu PR aku. Betul. Tapi ya karena aku namanya fatwa ini, kamu enggak tahu aku selalu merasa aku harus menjadi kata-kata yang orang tuh pengen dengar gitu. Benar. Karena mungkin itu orang tua kamu pengen kamu jadi tumbuh, jadi anak yang bisa ngasih masukkan buat orang lain. Ngasih masukkan, ngasih nasihat, tapi sama sendiri-sendirinya. Nah, ini PR bukan ada aja. Iya, PR kita sebuah sebenarnya. Mungkin teman-teman juga rilet ya bahwa manifestasi sebuah nama itu real adanya. Iya, beneran. Iya betul, jadi hargai setiap nama kalian. Oke, udah ngomongin, tiba-tiba ngomongin nama ya. Iya, tiba-tiba ngomongin nama. Tadi kita ngomongin buku yang udah lima ini, dan ini berarti buku ke-enam. Iya. Betul, buku ke-enam. Kalau misalkan boleh tahu kita narik maju lagi nih, alurnya agak maju mundur enggak bapak ya? Ih, menarik sekali. Menarik sekali. Sekali ini ya. Oke, alur majunya aku mau menanyakan nih, apa sih strategi atau misalkan apa sih yang Katrian lakuin? Atau misalkan apa sih strateginya deh dibalik buku bestseller ini? Apakah ada treatment khusus? Sekarang dari lima buku sebelumnya kan, bisa dibilang kalau belum sebegitu nendangnya ya? Aku selalu ngerasa, di setiap kali aku bikin buku, aku selalu ngerasa ngasih porsi 100% di usaha yang sama gitu. Makanya di buku ini aku nulis lakukan yang terbaik setiap hari, karena kita enggak pernah tahu di hari apa kita akan beruntung. Betul. Dan, apa ya, aku enggak ngerasa ini tuh terlalu powerful buat aku, aku enggak ngerasa aku terlalu hebat, aku terlalu pandai menulis gitu. Karena menurutku, ya kebetulan aja aku lagi beruntung. Dan mungkin, ini bukan aku yang hebat, tapi doa ibu ku yang terjawab gitu. Doa ibumu yang kuat ya? Iya. Iya betul sekali. Gitu. Gitu. Kenapa aku yang podcast sama yang berkaca-kaca? Agak. Gitu ya, kan karena tema-tema tentang keluarga, tema-tema tentang ibu, atau bahkan ayah yang kayaknya kita tuh banyak banget gengsinya ya terhadap ayah tuh, itu sangat sensitif sih. Dan gak semua orang bisa berbicara secara terang-terangan kepada orang tua mereka, gitu. Mungkin ada sosoknya, tapi perannya gak ada. Betul. Yang paling sakit ketika sosoknya gak ada dan perannya pun gak ada. Iya, betul. Jadi, hah, tapi denger-dengar ya, langsung denger-dengar. Dengar-dengar di buku ini sebenarnya Katrian mau mencoba membagikan porsi yang seimbang. Oke, untuk buku ini kan sebenarnya dari judulnya aja udah ayah ini arahnya kemana ya. Mungkin teman-teman, dan mungkin aku bahkan ketika membaca judulnya langsung terngiang. Aduh, oke ini bakal tentang ayah. Oke ini bakal tentang kemarahan seorang anak kepada ayahnya. Sebenarnya itu, karena dari judulnya aja tuh kayak udah memihak lebih kepada porsi anak ya. Tapi boleh diceritain dong, gimana tepatnya isi buku aja secara sneak peek mungkin. Biar nanti, lebih lanjutnya biar teman-teman penasaran. Intinya di buku ini tuh, aku gak ngambil dari satu sudut pandang aja. Oke. Aku ngambil sudut pandang dari hari ini, nanti dan esok. Hari ini, luka apa yang lagi kamu rasain, kalau bisa harus sembuh di kamu. Nanti ketika kamu sudah menikah, dan nanti ketika kamu punya anak, kamu harus kasih porsi yang terbaik untuk mereka. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, sebenarnya ini bukan hanya tentang seorang anak yang kehilangan peran ayah. Seorang anak yang kehilangan sosok ayah. Bagaimana kalau ternyata sebenarnya ayah juga kehilangan peran kita sebagai anak. Uh, merinding ya. Lain merindingnya ini. Oke, betul. Karena kebanyakan dari kita kayak... Menyalahkan. Menyalahkan. Mencoba, selalu menuntut mereka buat hidup di dimensi kita. Di jaman kita nih. Yang padahal, kita sama orang tua kita tuh hidup di jaman yang berbeda gitu loh. Dan kita memaksa mereka buat memahami di hidup kita yang seperti ini, yang serba, canggih, wow, sekali ini gitu loh. Ya kita gak bisa. Yang kita bisa lakuin adalah, kita harus memaklumi bahwa kita hidup di jaman yang berbeda. Tentunya pemikiran juga berbeda. Contoh, misalkan periahal ulang tahun gitu ya. Mungkin kadang kita suka ngerasa sedih banget kalau misalkan ulang tahun, ayah gak ingat tuh hari ulang tahun kita. Iya. Yang bagaimana kalau ternyata waktu dulu dia menjadi anak, dia juga gak dapat perayaan-perayaan seperti itu dari orang tuanya. Dan atau mungkin bahkan di eranya beliau, itu perayaan ulang tahun tuh bukan menjadi hal yang spesial. Betul. Dan bahkan ayahku sekarang dia sebenernya gak tahu hari ulang tahun dia yang sebenernya tuh hari apa. Wah. Gitu. Jadi kayak untuk aku marah ketika ayah gak ingat hari ulang tahun, aku kayaknya rasanya gak adil deh. Betul. Karena dia aja gak rilihat gitu. Betul. Dia aja untuk menjadi ayah tuh pertama kali. Iya. Dan kita tuh ya kebetulan aja kita anaknya ya. Kebetulan. Karena orang kita tidak bisa memilih ya. Iya. Akan delherkan dari keluarganya seperti apa. Dan menurutku itu adalah takdir lagi. Iya. Ini aku agak sedikit beragamis ya. Oh boleh, boleh. Boleh sekali. Kebetulan ustad juga ya. Kebetulan nyambi ustad. Nyambi ustad juga gitu. Jadi kalau di Islam itu, ada dalil yang bilang kayak perintah berbakti kepada orang tua itu ada di urutnya. Kebetulan kedua setelah kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin kalau misalkan kamu kebagian jatah orang tua yang tidak seperti yang kamu harapkan, mungkin itu adalah ujian kamu di dunia. Iya. Mungkin kamu gak diuji lewat banyak hal, tapi kamu diuji lewat peran orang tua. Kamu diuji lewat peran keluarga. Kamu harus menjadi tulang punggung keluarga. Kamu harus menghidupi keluarga. Tiba-tiba harus jadi sosok ayah di keluarga kamu. Mungkin itu adalah salah satu cobaan kamu. Dan kita gak bisa. Kita gak bisa buat menyangkalnya itu. Dan aku suka denger sih ketika orang-orang ngomong. Ya tadi misalkan dilahirkan dari keluarga yang tidak ideal gitu. Let's say tidak ideal. Karena kalau sempurna tuh kayak jauh banget. Setiap keluarga kayaknya gak ada yang sempurna. Cuman misalkan kita dilahirkan dari keluarga yang tidak ideal tuh kan pasti kita tuh meracau gitu. Sudah kayak kita, namun sini kenapa sih gue dilahirkan dari keluarga yang kayak gini. Kenapa gak adil banget? Iya. Kenapa gak adil banget? Padahal kalau dipikir-pikir, justru sama adilnya. Karena Tuhan ngebagi takdir yang sama acaknya. Nah iya. Setuju lagi. Semua orang tuh diberi acak sebenarnya. Iya. Jadi justru karena itu. Makanya Tuhan tuh adil. Dan yang tau adilnya tuh. Iya Tuhan. Bukan kita. Bukan kita. Bukan ukuran kita. Mungkin kita gak dibeli adilnya di dunia. Tapi mungkin adilnya di akhirat. Atau misalkan let's say gak adil di dalam keluarga. Mungkin di karirnya. Iya. Mungkin di kisah penceritaannya. Iya. Benar banget. Gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin karena tadi kita udah terlanjur nyebur ya. Aku langsung aja diri nanya. Bahas aja sekalian. Iya betul. Kita bahas aja sekalian. Apa makna ayah bagi Katrian? Apa ya? Buat aku ayah itu jadi alasan kenapa aku ada di dunia ini. Kayak apa ya? Sekedar dibilang kamu mirip banget sama ayah kamu waktu muda. Tubuhnya mirip. Perilakunya mirip. Diem-diemnya juga mirip gitu loh. Mungkin lebih kayak fotokopian. Fotokopian. Karena aku anak laki-laki satu-satunya. Dan ya kalau bisa dibilang berarti aku anak laki-laki pertama dong. Betul. Aku gak. Kita tuh kayak fotokopian. Aku sama bapak aku. Dan itu sangat. Sangat. Sangat bahagia banget. Kalau misalkan. Tapi sangat bahagia kalau kita lagi melakukan kebahagiaan yang sama. Tapi akan sangat menyebalkan kalau kita lagi mencoba menyelesaikan masalah yang sama. Karena rasanya kayak. Iya. Dua kepala yang sama-sama kerasi ini harus diguntur-guntur kan. Iya. Gitu. Oke. Jadi aku bilang kayak. Kayaknya fotokopian. Oke. And most of the time gitu. Kebanyakan waktu ketika kamu dibilang mirip sama ayah. Are you happy with that? Happy. Happy. Karena ayahku hebat banget. Oke. Ceritain dong. Kehebatan ayah. Saya hebat kayak. Dia sandwich generation juga by the way. Oke. Jadi dia tuh ada sembilan saudara. Dia adalah anak yang kelima. Dia hanya lulus SD. Tapi empat adik dibawahnya semua kuliah. Wow. Dia cuma lulus SD. Karena dia sadar dia tidak begitu pintar. Dalam akademik. So. Dia rela ngorbanin semua hal. Masa depan. Karir. Dia gak punya mimpi. Dia gak punya mimpi. Dia mematikan mimpinya mungkin ya. Dia kubur mimpinya. Bahkan waktu aku tanya kayak. Bapak dulu tuh punya angan-angan sih. Punya mimpi. Gak ada. Sekedar ngeliat paman-pamanmu itu. Bisa sekolah. Jaman dulu kan SPG. Bisa sekolah SPG. Jadi PNS aja itu udah bahagia. Ya padahal. Yang dilakukan dia adalah. Ya ke pasar. Jualan pisang. Jualan hasil bumi. Apapun yang bisa dikerjain. Itu dikerjain semua sama dia. Gitu. Oke. Dan. Kayak. Jadi. Jadi. Dari sembilan anak ini. Itu kayak. Aku ngerasa dia jadi yang terbaik. Oke. Karena mostly. Di antara mereka gak ada yang sebagian. Oke. Dan si kakekku ini. Kalau ada apa-apa. Ceritanya selalu ke bapakku. Oke. Jadi kayak. Kalimat berakhir di aku tuh. Ada di bapakku. Dan sekarang. Ada di aku. Oke. Karena mungkin. Ayah Katrian yang. Ditempas begitu kerasnya ya. Karena gak mudah sekali. Jadi sandwich generation. Jadi seseorang yang. Memegang sebuah tanggung jawab. Ya jadi. Itulah kenapa ya. Katrian mungkin sangat keras. Iya. Dan. Sekarang mungkin. Dikembalikan kepada. Apalagi Katrian sekarang. Di. Tadi juga udah. Disebutin bahwa. Merupakan seorang anak laki-laki. Satu-satunya. Iya. Yang. Pastinya juga bakal. Menjadi keras ke Katrian. Bener. Bukan terlalu keras banget. Lebih ke kayak. Dia gak pernah ngasih tau. Ini salah atau enggak. Ini baik atau buruk. Lebih ke kayak. Ya udah kamu cobain sendiri. Kalau berhasil. Yaudah selamat. Kalau enggak yaudah. Relain gitu. Lebih. Banyak ngajarin aku buat nothing tulus. Gak banyak. Gak banyak ngatur. Tapi lebih banyak untuk. Kalau kamu penasaran sama hasilnya. Cobain. Kalau kamu penasaran sama hal buruk itu. Cobain aja. Nanti yang nerima karamanya kamu sendiri. Nanti yang nerima hasil buruknya. Duga kamu sendiri. Gitu. Oke. Menarik. Disuruh nyibur dulu ya. Disuruh nyibur dulu. Oke. Maksudnya ada satu kejadian. Mungkin dia tau gak ceritain ya. Di buku. Anak kecil yang hilang pundak ya. Oh iya. Di kalimat pengantarnya. Kalau teman-teman yang udah baca. Di kalimat pengantarnya itu. Aku ceritain tentang. Gimana aku tenggelam. Dan hampir mati. Oke. Terus. Itu tuh. Kan aku tinggal di daerah pesisir. Di Lampung ya. Di daerah pesisir Kalienda. Disitu banyak banget laut. Aku tuh dari dulu dari kecil. Pengen banget yang namanya bisa berenang. Tapi bapakku sendiri gak bisa berenang. Jadi kayak. Ya aku ngeyel gitu lah. Kayak. Yaudah tungguin aja disitu. Apakah bisa belajar berenang sendiri. Ngeyel. Jangan ke tengah-tengah. Nanti tenggelam. Ngeyel tetep. Makin ke tengah-makin ke tengah. Akhirnya tenggelam. Dan dari situ akhirnya aku bisa belajar berenang sendiri. Jadi emang beneran. Harus nyebur dulu. Harus nyebur dulu. Betul. Karena kita juga biasanya bisa bersepeda tuh. Karena udah jatuh dulu. Ya iya. Bener. Tapi melihat gimana ayahnya Katrian yang justru sebenernya membebaskan. Katrian pernah gak sih misalkan denger pembaca Katrian. Atau misalkan followers Katrian. Atau pendengar Katrian di podcast. Bahwa ada nih beberapa mereka orang tuanya. Atau bahkan atau spesifik kepada ayahnya. Itu yang sangat strik. Atau yang sangat ketat. Ada gak sih yang pengen Katrian sampaikan ke orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Yang mempunyai orang tuanya strik. Menurutku setiap manusia tuh punya kadar khawatir yang beda-beda. Kalau mungkin kadar khawatirnya ayah kamu terlalu besar. Itu mungkin karena banyak kekhawatiran yang sudah terjadi. Di eranya dia waktu menjadi anak. Dan dia sangat menyesali itu dan gak mau. Itu terulang. Ketakutannya terulang di kamu gitu. Misalnya kayak kamu gak boleh pulang malam ya. Karena mungkin dulu di era ayahnya waktu. Di era orang tuanya waktu dia menjadi anak. Ketika dia melanggar gak pulang malam. Terjadi sesuatu hal yang buruk. Dia sudah mengalami gitu loh. Dan dia gak mau kamu mengalami hal yang sama. Sebenarnya sebatas khawatir seperti itu aja. Tapi kadang kita menganggapnya itu terlalu berlebihan. Menganggapnya kadang kita sebagai anak. Kenapa sih kan udah gede gitu loh. Kenapa dilarang-larang terus. Kenapa gak dibebasin. Guys percaya lah orang yang dibebasin tuh pengen dilarang. Oke. Malah. Aku tuh pengen diarahin. Makanya jadi anak ayahnya. Makanya. Aku tuh pengen diarahin. Arahin doang gitu ya. Gitu. Karena. Apa ya. Buat aku yang. Terbiasa bekerja dengan dunia yang. Sangat luas ini. Dunia entertain. Aku tuh terbiasa dengan. Melihat banyak kebebasan. Sampai. Kadang aku mikir kayak. Gimana ya rasanya dicariin ayah. Kalau lagi pulang malam. Kok bapak aku gak pernah telepon ya. Di saat. Kita udah main kemaleman gitu. Semua temen-temen. Aku pada dicat. Orang tuanya gitu. Mereka pada iri sama aku yang gak dicat. Orang tuanya. Padahal aku. Aku sangat iri kepada mereka yang dicariin. Oke. Sebenernya lebih kepada. Belum tentu yang. Kita anggap. Sebuah. Let's say. Kutukan. Kadang itu tuh jadi. Berkah untuk orang lain. Misalkan kayak. Ih gue terkutuk banget sih. Punya orang tuanya. Street parents gitu ya. Tapi ternyata beberapa anak tuh pengen. Pengen. Pengen rasain. Betul. Gimana sih larsanya dicariin kayak gitu. Sesimpel. Pengen dicariin aja gitu ya. Beneran deh. Betul. Mungkin aku gak sendirian ya. Banyak mungkin. Iya mungkin juga banyak. Orang yang sebenernya pengen dicariin. Bener. Dibanding pengen. Dibanding kayak dilarang-larang kayak gitu. Oke. Sangat wise sekali. Dan. Sebenernya aku cukup speechless ya. Agak speechless dengan cerita. Karena. Setiap orang pasti punya. Tempatnya spesial. Untuk ayahnya sebenarnya. Oke. So pertanyaan selanjutnya. Aku mau menanyakan. Gimana sih Katrien memandang. Isu fatherless yang sedang trend saat ini. Yang. Mungkin. Kebanyakan anak tuh. Kadang ada aja nih bapaknya. Merasa fatherless gitu. Adakah Katrien punya definisi tentang fatherless ini sendiri. Apa ya. Di. Buku ini. Aku nulis. Tolong titip tubuhmu yang separuhnya tubuh ayam. Oh. Jadi sebenernya. Sepergi-perginya ayah. Dia tuh ada di tubuh kita. Karena tubuh kita tuh separuh dari tubuh ibu. Dan separuh tubuh ayah. Betul. Of course. Darah kita adalah dari ayah juga. Betul. Kalau kamu lagi ngerasa kehilangan ayah. Kalau kamu lagi ngerasa kandung sama ayah. Just. Hug yourself. Oke. Peluk diri kamu. Karena disitu ada-ada ayah kamu. Gitu. Bukan. Dan dia bakal selalu ngingetin kamu lewat. Enggak tau ya. Beberapa magic happen tuh terjadi. Kayak semisal. Kalau misalkan aku lagi sedih. Suka. Ada aja gitu. Yang baik ke aku. Suka ada aja gitu. Yang nolongin aku. Yang secara gak langsung. Kadang. Itu tuh kayak pertolongan. Yang aku harapkan dari ayah. Kayak. Misalkan setiap adanya pencapaian. Walaupun. Kata bangga itu gak keluar dari ayah. Atau kata selamat itu gak keluar dari ayah. Bet. Kayak. Dari banyaknya orang yang bilang selamat. Mungkin menurutku udah cukup. Jadi. Lebih banyak nerima rasa cukup aja. Buat aku sekarang. Oke. Dari tadi kan sebenernya Katrian udah banyak sekali menjawab pertanyaanku. Dan sekarang aku mau kasih reward sih. Buat Katrian. Reward ini sebenernya bakal dikasih sama. Seseorang. Yang bisa aja kita sebut Yanto. Oh Yanto. Iya. Di poinnya sini ada Yanto. Ada Yanto. Ada Yanto. Tangannya aja apa kafinya? Tangan aja. Karena Yanto ini harus secret ya. Kita panggil aja sekarang Yanto. Silahkan masuk. Oh udah ada ya sekarang? Udah ada bukunya. Nice. Kalau temen-temen mungkin gak nyadar. Si Yanto ini ngasih apa sih gitu ya? Yanto ini ngasih buku yang sudah ada bestsellernya. Kalau kalian sadar nih di display ini tuh gak ada ya? Belum ada bestsellernya. Dan ini sudah ada bestsellernya. Kalau boleh tau udah cetakan berapa sekarang? Ini udah cetakan ketiga dan 26 ribu. Wow. Tau 26 ribu ya. Makasih banyak. Buat bestsellernya ini. Teman baca. Ih bagus banget ya. Ya betul. Ada bestsellernya. Teman-teman. Yang. Ih makasih ya. Yanto. Yanto. Makasih banyak. Perannya di dunia ini ada banget Yanto. Ada banget Yanto. Walaupun hanya bentuk tangan ya. Dan nyampa ini mungkin nanti akan hadir di behind the book selanjutnya. Tapi hanya dalam bentuk tangan. Ada. Yanto ini eksklusif. Eksklusif. Dan sangat berperan sekali sebenarnya teman-teman di balik buku bestseller ini. Yanto ini. Makasih banyak. Ya ampun. Oke. Ini cetakan kedikit. Cetakan kedua. Ini yang ini cetakan kedua. Oh iya. Kita. Cetakan pertama Oktober 2024. Cetakan kedua Oktober 2024. Ini kalau bisa dijedak-jedukin kita bikin jedak-jeduk ya? Iya. Nanti kita tunggu aja. Iya betul. Karena sangat savage. Sekali. Nanti lagi lucu. Ini sebenarnya sengaja ya dibikin kayak. Gimana? Ada tanda tanyanya. Iya. Karena dia kebingungan begini. Iya. Sebenarnya lanjut dari yang pertama. Kalau yang pertama kan sekedar anak kecil ya aja tuh. Sekarang ada ayah ya? Ada ayahnya. Karena di buku ini ada ayahnya. Dan buku yang pertama itu kan seri sini anak kecil yang kehilangan pundaknya. Dan gak disebut exact ayah atau siapa. Tapi disini langsung disebut. Itu di poin. Ini ayah. Ini arahnya kemana ya? Dan sebenarnya. Apa? Sebelum-belum dikit. Apa? Ini itu nanti buku trilogi. Oh. Trilogi. Jadi. Pertamanya tuh anak kecil yang kehilangan pundaknya. Ayah ini arahnya kemana ya? Dan ketiga. Dan ketiga coba teman. Upcoming. Itu loh. Upcoming ya nanti. Nanti kalau dispil disini. Jadi gak menarik lagi. Iya. Pokoknya beli aja dulu buku ini. Karena ini kan bukunya juga belum tersebar ya sebenarnya di Gramedia. Jadi teman-teman dibeli dulu aja buku ini. Dan kalau misalkan mau lebih lengkap. Baca buku seris awalnya. Yang berjudul anak kecil yang kehilangan pundaknya. Dan untuk yang keduanya. Ayah ini arahnya kemana ya? Oke. Aku juga tadi sebenarnya dapet info ya dari Yanto. Selain ngasih buku. Yanto ngasih info. Apa tuh? Katanya Katrin juga mau nerebitin bukunya di Malaysia. November ini. Iya. Yanto banyak tau ya. Riset ya Yanto ini. Jadi sebenarnya November. Buku masuk salah satu festival. International Book Fair di Malaysia. Di Selangor. Selangor International Book Fair. Book Fair. Takut aku salah sebut disitu di tanggal 27 November. Dan seolah aku bakal terbang kesana langsung buat merayakan festival tersebut bersama teman baca yang di Malaysia. Jadi itu jadi salah satu rangkaian buktur merayakan anak kaya. Tapi mungkin dalam bentuk buku yang lain ya sebenarnya karena yang dialih bahasakan. Oh iya. Dan bukunya juga bukan sekedar dijual disana sebenarnya itu tuh dialih bahasakan teman-teman. Iya. Menjadi bahasa Melayu. Jadi teman-teman yang dari Malaysia atau misalkan lebih fasih ke dalam bahasa Melayu. Itu kalian bakal lebih dekat dengan buku yang versi itu sih. Benar bang. Tungguin. Oke karena kenapa harus oke terus? Eh kita ini dong pajang dong ceritanya mah. Oke kita pajang dulu ya teman-teman. Iya. Buku ini. Pastikan kalau kalian beli sudah dapat best seller. Sudah ada tanda best seller-nya. Dan yang beli belum ada logo best seller ini juga tercoba orang-orang yang spesial banget dan tercepat. Di 10 ribu per tahun. Karena itu pre-order. Iya. Dalam tujuh hari berapa yang habis? Tujuh hari itu. 10 ribu ya. 12-12 ribu. Oh langsung 18 ribu betul. Wow. Oke. Karena tadi sudah kita kasih tahu kalau misalkan Katrian juga mau menerbitkan bukunya di Malaysia yang tentunya sudah Malay translated version gitu ya. Mau gak sih kasih sapa-sapa ke pembacaan Malaysianya silahkan. Oh with. Malay language lah. Boleh lah. Boleh lah. Tak bu. Awak cokap malaysiki aja. Boleh. Boleh. Teman-teman awak kak Malaysia apa kabar? Baik. Gemes banget ya. Gemes banget. Masa mulanya tuh yang sangat gemes ya. Tiba-tiba kita merasa menjadi opini-pin. Iya bener. Nanti kita ketemu ya di Malaysia yang semoga kita bisa ngobrol, kita bisa saling menghangatkan di sana. Wah saling menghangatkan. Kita ketemu nanti tanggal di 7 November ya. 27 November di Selansor Internasional Kufair 2024. Betul. Gak kerasa banget nih teman-teman. Udah 30 menit ternyata kita di sini. Wuh padahal pengennya 7 jam. Oke 7 jam ya. Agak berlebihan tapi. Nanti kita callin dulu untuk nyusuin budget. Oke. Tapi untuk memberikan sebuah penutup yang manis, aku pengen minta dong Katrian untuk bacain langsung bukunya. Atau mungkin, gak mungkin ya dibacain semua bukunya agak lama ya. Dibacain sinopsis atau blurbnya aja. Silahkan. Oke boleh. Ya buat siapapun nanti kamu kalau baca buku ini, aku titip buku ini baik-baik, dirawat baik-baik. Dan ada satu wasiat kayak semoga nanti kamu bisa ngasih buku ini ke anak kamu nanti atau kamu bisa baca buku ini bareng ayah kamu. Aku akan bacain sinopsisnya sedikit. Ayah, ternyata benar ya. Setelah dewasa, kita semua harus punya banyak uang. Harus bekerja lebih keras lagi. Harus bertarung dengan isi kepala sendiri. Harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Ayah, setelah dewasa aku bertemu banyak orang yang menyakitkan dalam hidup. Dan kali ini aku gak punya banyak keberanian untuk melawannya. Ayah, kadang aku kalah. Kadang aku kuat. Kadang semua terjadi begitu saja dengan penuh pura-pura yang aku coba kesampingkan rasa sakitnya. Ayah, hari ini aku kesepian dan gak tahu harus cerita kemana lagi. Ayah, ini arahnya kemana ya? Anak kecil ini kehilangan jalan pulangnya. Khoirul Trian dengan jidul bukunya, Ayah, ini arahnya kemana ya? Makasih teman baca. Sangat jidik sekali ya teman-teman, ya ampun. Gimana rasanya? Benar ternyata ya. Kementerian yang bilang kalau setiap baca lembarnya itu harus tarik rapat. Tuh, sekal. Ya semoga bisa jadi makanan baik buat mereka sekarang. Semoga ya. Oke, mungkin kita bakal langsung closing aja nih Katrian. Aku bakal gak bosen-bosen ingetin teman-teman untuk jangan lupa nantikan episode-episode lain ya. Selain episode Katrian. Dan makanya kalian tuh harus nge-subscribe. Youtube officialnya behind the book official dan akun TikTok behind the book official. Oke? Katrian juga jangan lupa ya subscribe dan follow akun TikToknya. Oke, untuk teman-teman yang pastinya sih bakal tertarik membaca buku Ayah ini arahnya kemana ya? Kalian bisa tunggu buku ini ada di toko-toko offline terdekat seperti Gramedia ataupun toko-toko buku yang pastinya legit ya, yang pastinya memperjualkan buku yang original. Dan jangan beli buku yang bajakan itu. Betul sekali. Karena itu sangat merugikan kita semua. Dan tentunya sangat merugikan di kamu sendiri juga. Merugikan, intinya kalian seperti menutup jalan rejeki banyak orang. Karena pelaku industri dibalik industri buku itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi jangan beli buku yang bajakan. Oke. Untuk teman-teman mungkin yang tertarik belinya di buku secara online, kalian bisa beli di Bumi Fiksi, Republik Fisi, atau JDA Bookstore. Dan banyak toko buku online lainnya. Kalian make sure aja bukunya itu gak bajakan. Betul. Mungkin beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri buku bajakan itu pasti harganya sangat di bawah buku yang aslinya. Kecuali kalau misalkan memang itu ada diskon. Dan beberapa ciri-ciri lagi kalau misalkan bukunya itu original itu kelihatan dari embossnya. Betul. Dari kualitas bukunya. Lembar demi lembarnya ini tuh gak pernah jelek teman-teman. Karena kalau kamu beli buku bajakan kamu cuma dikasih fotokopian doang. Itu sama kayak sampah banget. Dan bahkan kalau misalkan, betul sekali. Dan bahkan kalau misalkan kalian misalkan gak sengaja menerima buku yang rusak, itu ada garansinya. Kalian bisa dapet buku baru yang utuh gitu ya. Bukan fotokopian. Oke, so mungkin segini aja dari aku dan Katrian khususnya. Mungkin Katrian mau ada closing yang terakhir? Polisi statement dari aku yang terakhir. Just lakuin aja yang terbaik setiap hari. Karena kita gak pernah tahu di hari apa kita bakal beruntung. Wow. Jangan lupa subscribe. Akun Youtube Behind the Book Official. Dan akun TikTok Behind the Book Official juga. Untuk menemukan podcast-podcast Katrian tentunya. Dan banyak podcast menarik lainnya. See you. Tada. Terima kasih telah menonton.